I'm to be out of my life Jadi sebenernya proses kreatif untuk lagu Rest Gain ini pertama Kisahnya cukup unik sih, jadi kayak ngumpulin puzzle gitu Pertama sih gue, ini Rest Gain ini lagu yang ibadahnya udah lama Lama banget baru terrealisasi sekarang Menemukan formula yang pas gitu, vokal yang pas Terus kemudian juga di musiknya juga sih Pertama sih gue, Transpiration pertama pas Ian lagi main, asik tuh Ian gimana Udah disitu gue lanjutin, cari first, rap, akhirnya ketemu tuh Udah ngambang aja tuh, udah beberapa bulan lama Terus itu gue ketemu temen-temen Cuma pas banget dia punya influence sama juga gitu Maksudnya di musiknya yang pas dengan lagu ini mungkin yang bakal gue terapin di Rest Gain ini Karena disitu ada part screennya dan dia bisa disitu Oke jadi ini lagu, sebelumnya gue gak pernah denger ya Gue gak pernah denger Jadi ini baru dikasih tau langsung Pada hari H nya itu, langsung kita ke tempat rekaman kita tadi Dan gue pikir tuh, tadi kita mau bikin layer doang Dan ternyata, langsung ngetek Jadi pos, pertamanya tuh kita, abis itu gue ke temen Umunoe gue tawarin gimana mau enggak projekan lagu ini Karena menurut gue ini pas dengan karakter vokalnya Lagi disitu pas banget tuh ada part screennya Karena dia, gue pernah liat dia di stage Kenapa wawanya misalnya aku Band yang gue suka juga Pas di part screen yang gila Gue suka, mungkin pas nih Kepala jika ada lagu ini nih Gimana ya Udah abis itu kita ketemu ngejam di KTV Music Studio Di Jalan Hair Tanwar Habis ngejam sekali Besoknya langsung kita Cus terbang Langsung kita coba di Manggung di acara di Serang Ya kan Pas kemudian main di acara Serang tuh Selepas pulang di acara Serang Wah, gimana? Yaudah, gimana kalau kita langsung garap aja di Kita tag Langsung deh Lepas itu langsung kita tag Lepas itu langsung setelah kita main di Serang itu Kita mulai garap di race game Dengan cuma sekali Luang ngejam, langsung dibawah manggung Langsung Nge-tag Untuk di lagu ini Pattern bassnya Agak-agak nyampur-nyampur sih Campur-campurannya itu Malah kebanyakan udah gunanya Jepang sih Gue pernah pake teknik picking Biar sesuas Jepang itu biar pangnya dapet Gue juga gak susah-susah amat sih Oh ya, variasi yang gampang-gampang aja Kalo drum sih, gue ngambil sedikit-sedikit dari widget ini Itu Itu doang sih Ya, selebihnya ya gue Ngarang sendiri Seketemunya Ngarang bebas ya Oke, jadi untuk musiknya sendiri di lagu ini tuh Kita masukin beberapa unsur ya Ada Ada Jepanisnya Ada Screamnya Ada Metalnya Dan Yang menarik sih disini kita coba masukin unsur orkestra ya Jadi Kejutan banget, surprise banget pokoknya Kalo gue pribadi sih Gue Lumayan Apa Merinding ya dengerin Hehehe Dan ini worth it banget buat di dengerin Nah terus proses kesulitanya tuh Di awal-awal ngetek tuh Sempet terjadi kayak Debat perdebatan Itu soal metronome Karena gak pernah pas metronome Di guide kita tuh susah banget ya Ini karena temponya Menurutnya Seper 16 14 18 gitu Yang gak lah 4 per 4 Jadi Kepernah pas terus gue sama Ian Selalu kayak Ayo coba Ayo coba Hehehe Kemudian pas akhirnya Ya Berkat bantuan dari Temen kita juga di G-step Record awal Kemudian dia bikin Guide-nya langsung Wheel drum langsung Luar biasa Hehehe Akhirnya Beras juga tuh masalah guide Yang sulit Jadi buat Lagu race again sendiri sih Sebenernya tingkat kesulitannya gue Jujur ya Di nada rendahnya ini Hehehe Biasanya gue Kalo nyanyi tuh Singgi terus Maunya kan Ini pas dikasih di nada rendah Gue jadi kelabakan sendiri nih Hehehe Hehehe Kalo dibilang sulit Ya ada aja tingkat kesulitan Ada aja gue harus mengerin Beberapa hari ya Ya punya 7x 24 jam Dengerin pulung terus Terus juga sambil dengerin lagu-lagu yang lain juga Biar dapet Invencen Biar dapet Invencen Biar dapet Invencen Dan liriknya ini Ini lagu pas gue pertama ngeliat liriknya ya Jadi liriknya tuh Gila ini Membakar banget sih Apalagi pas banget nih kan Kita lagi Dirundung bencana kan Jadi Ini waktunya buat Bangkit lagi Lagu nih Proses kreatifnya sih Eee Apa Cukup ini juga sih Gak terlalu terbebani sih Waktunya gak Hari itu langsung jadi Lebih santai ngerjainnya Di rileks So far sih Pengerjainya selama 1 bulan Dimulai dari Awal bulan Februari ya Selesai di Wobol Eh Wobol 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 Wobol